Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Guru Paranormal Manusia memang makhluk yang kurang bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa Sehingga ada saja keinginan yang terus muncul ketika sudah mencapai keinginan awalnya Namun tidak semua orang bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah Terlebih jika memiliki masalah perekonomian Memang uang bukan segalanya namun dengan uang kita hampir bisa mendapatkan segalanya Hal ini tentunya membuat masyarakat selalu mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah Salah satunya adalah melalui pesugihan Pesugihan hitam biasanya memanfaatkan kekuatan dari makhluk gaib yang meminta tumbal sebagai pertukaran Makhluk gaib tersebut bermacam-macam jenisnya Dan berikut 5 makhluk gaib yang dipercaya sebagai sumber pesugihan Namun sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan Akifkan like lonceng pada layar anda dan silahkan like video ini apabila anda suka 5 makhluk gaib yang membawa sumber pesugihan Yang pertama, babi ngepet Tentunya pesugihan dengan babi ngepet sudah banyak diketahui karena banyaknya cerita dan film yang menceritakan pesugihan jenis ini Untuk bisa menguasai ilmu ini, pelaku harus bertemu dengan siluman babi ngepet terlebih dahulu Kemudian dilakukan kontrak berupa tumbal Tumbal yang diminta biasanya berawal dari darah ayam, kemudian hati kambing, lalu anak kucing Ketika pelaku sudah terikat kontrak, siluman akan meminta tumbal berupa anggota keluarga pelaku Lalu yang kedua, Buto Ijo Buto Ijo sebenarnya adalah makhluk halus yang liar Namun kerap dipelihara untuk mendatangkan kekayaan Setelah jinak, ia bisa diajak untuk melakukan pesugihan Namun untuk merawat Buto Ijo dibutuhkan tumbal yang cukup merepotkan Seperti kemenyan, ayam cemani, dan anak manusia Berikutnya, Tuyul Baklugaib yang mencuri uang untuk diberikan pada mancikannya ini tentu sudah sangat terkenal Uang yang dicuri Tuyul harus berupa uang kertas karena Tuyul diketahui tidak kuat mengangkat logam Konon, untuk mendapatkan Tuyul, seseorang harus melakukan ritual 40 hari setelah ada bayi yang meninggal Berikutnya, Ratu Biawak Dulu, pesugihan ini sangat populer Namun karena ritual yang dilakukan cukup aneh dan memalukan, maka tidak banyak diminati Pelaku harus pergi ke sebuah sungai tertentu dan menanggalkan pakaiannya Lalu membaca amalan untuk memanggil Ratu Biawak Setelah terpanggil, Ratu Biawak akan memainkan alat kelamin pelaku sampai puas Kemudian, hasil pesugihan akan tiba-tiba muncul di kamar pelaku secara gaib Kebanyakan, pelaku yang melakukan ritual ini berakhir dengan menjadi orang gila Yang terakhir, Nyiblorong Konon, Nyiblorong memiliki kekayaan yang banyak sekali Pasalnya, Nyiblorong memang Ratu Penguasa Alam Gaib Ritual pesugihan Nyiblorong ini cukup populer di kalangan kaum Adam Bagaimana tidak, ritual pesugihan ini adalah dengan melakukan hubungan seks dengan Nyiblorong Di waktu-waktu tertentu sesuai perjanjian Meskipun begitu, tumbal yang diinginkan Nyiblorong tidak main-main Nyiblorong meminta tujuh turunan si pelaku untuk dijadikan budak di kerajaan yang dipimpinnya Artinya, tujuh generasi yang lahir setelah anak si pelaku, semuanya akan dijadikan budak oleh Nyiblorong Dan itulah, beberapa makhluk gaib yang bisa dijadikan sumber pesugihan Akan tetapi, memanfaatkan makhluk-makhluk tersebut merupakan perbuatan yang musyrik Dan memiliki resiko yang besar untuk Anda maupun keluarga Sehingga akan lebih baik jika Anda menggunakan ilmu pesugihan putih yang berupa mustika pesugihan dari Kang Mas Ruhan Sarana pesugihan yang aman, tanpa pantangan, tanpa efek samping dan pastinya halal Karena tidak menggunakan tumbal ataupun menggunakan hodam dan makhluk gaib lainnya Untuk mendapatkan mustika pesugihan putih dari Kang Mas Ruhan, silahkan Anda bisa langsung kunjungi www.ilmupesugihan.com Atau Anda bisa hubungi admin Kang Mas Ruhan di 082-223-338771 atau di 085-712-999-772 Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum Wr. Wb